Mobil Toyota Rush dengan nomor plat BG1909NV berwarna merah marun terperosok ke dalam anak sungai di Jalan Gubha Bastari, Palembang pada Senin 28 Februari. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria bernama Yogi, 35 tahun, yang merupakan warga perumahan OP Jakabaring yang hendak pulang ke rumahnya. Kejadian tersebut terjadi diduga karena sang supir mengantuk ketika mengemudikan mobil. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumso, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rahmat. Baik, terima kasih, Mei. Jadi, Tribuners dapat kami sampaikan pada Senin kemarin, tanggal 28 Februari 2022, tepatnya di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, ada kejadian kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil Toyota Rush dengan plat BG1909NV. Kejadian itu sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, dan mobil Rush itu terjun ke dalam aliran anak sungai. Mobil tersebut diketahui bergerak dari Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Simpang, Tegal Binangun, di mana sang pengemudi, yaitu Yogi, hendak pulang ke rumahnya yang ada di perumahan OP. Untuk kondisi pengemudi sendiri, saat kami datangi lokasi, tidak ada luka berat, hanya mengalami luka ringan. Polisi juga, anggota Satelantas Polres Banyuasin, juga dengan sigap langsung mendatangi lokasi. Dan untuk proses evakuasi sendiri, berlangsung cukup singkat, sekitar 30 menit, walaupun memang mobil direk datang sekitar 5 jam kemudian usai kejadian. Dan berdasarkan pengakuan dari warga sekitar, memang di Jalan Gubernur Haji Bastari ini, tepatnya di depan rumah sakit Termina, memang sering terjadi kecelakaan tunggal. Karena jalurnya yang sedikit berbelok, apalagi di lokasi tersebut ketika malam hari, penerangan juga minim, sehingga pengemudi, baik mobil ataupun sepeda motor yang sedang melaju kencang, sulit memperhatikan jalan yang sedikit berbelok, sehingga berakhir dengan memasuk ke dalam kealiran sungai. Dan dari keterangan yang kami dapat juga, pengemudi ini diduga mengantuk saat mengendarai mobil, dan tidak memperhatikan jalan yang ada di depannya. Kondisi sopir juga hanya decet, di mobil itu cuma ada satu orang, sopirnya tadi Yogi, dan tidak mengalami luka yang cukup berat, dan sekarang mobil sudah dievakuasi. Demikian, May, laporan ini dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rahmat wartawan Tribun Sumselatas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan anggota Satuan Tas Polres Banyu Asin. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk pelan nomor kendaraan, BG1909NV. Pengemudi diduga cukup kemampuan, Pak? Gantuk atau gimana? Harus sudah ditanya sama pengemudi tadi, dia mengantuk. Dia pengantuknya dari mana kemana, Pak? Mau pulang atau saya yakin katapul itu? Untuk pengantuan dari pengemudi, mau pulang ke rumah di rumah nopi. Rumah nopi. Kondisinya gimana, Pak? Untuk kondisi korban, hanya sekedar luka-luka ringan. Ada beberapa orang di jalan. Di jalan. Satu orang? Satu orang. Satu orang. Ini motornya gue nih. Oh, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.